Terima kasih. Mas Rudy Siswanto akan berbagi cerita mengenai berbagai hal menarik di rumah batik kidang Mas Lasam, terutama saat pandemi ini. Langsung saya persilahkan Mas Rudy untuk berbagi cerita, Mas. Halo, selamat sore. Selamat sore, Bapak-Ibu sekalian. Perkenalkan nama saya Rudy, saya dari batik kidang Mas Lasam. Nah, mungkin tadi sudah dipaparkan atau dijelaskan sama Mbak Ruli, sama Mahjo, sama moderator yang lain mungkin sudah sangat jelas ya tentang Lasam. Nah, kali ini bagian saya untuk menjelaskan sedikit tentang rumah batik saya. Yang pertama itu saya melihat batik lasam di kondisi pandemi seperti ini memang sangat terdampak. Nah, bagaimana kita mensiasati supaya kita tidak sampai terpuruk banget. Nah, banyak teman-teman komunitas yang saat ini sangat membantu. Salah satunya adalah kesengsem Lasam dan tentunya Mbak Ruli yang sudah sering sekali membagi cerita tentang Lasam. Nah, mungkin sedikit saya ingin menjelaskan tentang sejarah dari batik kidang Mas sendiri. Saya adalah generasi ke-6 dari rumah batik ini. Jadi, zaman dulu kakek nenek buyut saya yang datang ke Lasam itu singgah di Lasam. Berjalannya waktu, masing-masing dari generasi ini ternyata membuat batik. Nah, salah satu yang masih ada peninggalannya atau tinggalannya itu masih bisa kita lihat fisiknya itu mungkin sudah pernah disajikan di Nat Geo, yaitu stempel rumah batik kita. Nah, zaman dulu kalau menurut cerita dari orang tua saya itu stempelnya itu pakai nama dari yang bersangkutan. Jadi, misalnya di generasi ke-4 itu bernama Chan Leonggun. Kemudian Chan Leonggun ini punya anak 6. Cuma, cuma tiga yang meneruskan batik, yaitu salah satunya adalah ibu saya. Nah, yang dua sudah tidak memproduksi lagi. Nah, kemudian 2014 saya putuskan untuk pulang ke Lasam untuk melanjutkan industri batik ini. Kurun waktu 6 tahun yang saya jalanin sekarang mungkin agak berat, karena latar belakang saya, saya tidak pernah tahu-menahu tentang batik. Nah, tapi saya masih sangat beruntung, masih ada kedua orang tua saya yang masih membimbing sampai saat ini. Jadi, orang tua saya masih jadi QC. Nah, dua tahun pertama mungkin saya merasa sangat berat, karena saya lihat saya tidak punya kemampuan tentang batik. Saya tidak tahu tentang batik. Bahkan jenis batik pun saya tidak tahu. Nah, misalnya tiga negeri yang mana, kendoro kendiri yang mana, saya tidak tahu. Nah, perjalannya waktu saya diajarin sedikit demi sedikit oleh orang tua saya. Nah, baru sekitar kurang lebih empat tahun yang lalu ya. Empat tahun yang lalu saya berkenalan dengan Mbak Agni Malagina mungkin. Teman-teman sudah pada tahu ya. Jadi, beliau ini yang membuka harapan baru bagi kita. Bahwa Lasam ini punya potensi yang sangat besar. Cuma kalau kita lihat, sayang sekali generasi mudanya sudah, khususnya yang saya sebut Tionghoa, sudah mulai meninggalkan Lasam. Dan kita lihat, seperti yang dijelaskan sama Mbak Ruli tadi, sebenarnya kotanya itu unik. Jadi, gaya pecinan. Cuma sayang, rumah-rumah itu sudah banyak yang kosong. Karena saya lihat, seperti lasimnya anak-anak muda, mereka setelah SMP lah maksimal. SMP, mereka studi di luar kota untuk cari pengalaman baru. Nah, setelah di luar kota, mereka pun berpikir, ah, ngapain baik kelasen gitu kan. Nah, akhirnya banyak anak-anak muda atau generasi muda ini, mereka tidak mau pulang kelasen. Secara otomatis, ini yang menyebabkan industri batik ini banyak yang tutup. Nah, sekarang kita lihat misalnya lorong di gang rumah saya, di babakan gang lima, kita lihat sudah hanya tinggal rumah kita di paling ujung yang masih berpenghuni. sisanya sudah kosong. Mungkin ada beberapa tetangga yang masih ada. Jadi, kalau saya ilustrasikan, kalau sore itu sepi. Namun, saya melihat potensi bahwa batik ini masih bisa dikembangkan dan saya putuskan untuk pulang. Nah, kalau boleh diceritakan, zaman dulu itu berarti tetangga-tetangga yang ada di sini itu mereka membuat batik semua. Jadi, mayoritas pengusaha batik itu Tionghoa. Tapi, berjalannya waktu, karena nggak ada penerus, akhirnya pada tutup rumah batiknya, tinggal hanya beberapa. Namun, setelah UNESCO menetapkan batik sebagai warisan dunia, itu kelihatan batik mulai muncul kembali. Jadi, saya lihat mulai bermunculan rumah-rumah batik baru. Nah, sekarang komposisinya terbalik. Jadi, warga Tionghoa yang memproduksi batik mungkin hanya sekitar 25 persen. Nah, sisanya adalah saya sebutnya warga pribumi ya. Nah, dari situ berkembang itu batik. Sampai 2019. Ketika pandemi kan kemarin 2019 akhir ya. 2020 awal di Januari itu mulai berasa. Jadi, tingkat kunjungan yang semula itu boleh dibilang, saya sebut, wah ini luar biasa sekali nih. Dari sebelumnya, 4 tahun yang lalu, lasem masih sepi. Sekarang sudah mulai banyak pengunjung. Tapi, ketika pandemi COVID-19 ini mulai datang ke Indonesia, jadi mulai sepi lagi. Namun, teman-teman dari komunitas keseng-sem-lasem tidak tinggal diam. Mulai membantu, membantu dari segi ide-ide, ide kreatif supaya kita bisa tetap survive. Nah, ini adalah salah satu contoh yang mulai dikembangkan oleh dari keseng-sem-lasem, mulai dari bentuk sajada, terus bentuk kimono, terus mulai bentuk apa? Ini terkait dengan pandemi ini, Pak Rudi ya. Jadi, karena permintaan batik itu lesu, terus teman-teman dari pembatik yang selama ini belum pernah membuat sajada, terus memproduksi sajada batik, begitu ya Pak Rudi ya? Betul sekali, Pak Juh. Jadi, ketika kunjungan sudah tidak ada, jadi penjualan juga sudah menurun drastis, akhirnya ada ide baru untuk membuat sesuatu yang mungkin lebih atau lebih bernilai dari hanya sekedar selembar kain. Karena sebelumnya kan memang kalau kita lihat kain itu, kain batik, kalau pakem lama itu produksinya, jenisnya adalah selendang atau kain panjang yang dipakai untuk kegiatan sehari-hari, misalnya untuk gendong atau untuk selayer, gitu kan. Nah, kemudian ada lagi yang kedua adalah darik atau tapeh kalau orang sini bilang, orang langsung bilang tapeh. Dan yang ketiga adalah sarung. Nah, produk itu yang sampai sekarang kita masih produksi. Cuman, ada diversifikasi produk lagi berupa batik-batik kontemporer yang bisa dipakai untuk baju. Namun, ketika masa pandemi, mulai menurun permintaan. Jadi, kita mulai memproduksi misalnya seperti tadi sajada, dada, mukena, terus masker, meja, boneka. Nah, produk-produk itu yang mungkin bisa kita pasarkan di masa pandemi ini. Dan kita bersyukur produk itu lumayan diminati di pasaran ya. Jadi, sangat membantu sekali. Mungkin itu sekilas tentang ini ya, dari saya. Baik, Pak Rudy. Saya mau tanya ini, Pak Rudy. Produk-produk tadi kan artinya baru ya, sebagian baru karena masa pandemi ini, kemudian bagaimana komunitas dan para pembatik berputar ya, memutar otak untuk bagaimana supaya bisa tetap bisa membatik gitu ya, tetap bisa membatik. Meskipun batiknya juga bukan yang besar ya. Ini kan batik sajadah gitu kan. Ini kan kain-kain yang kecil gitu. Nah, ini pemasarannya di mana nih, Pak Rudy? Nah, kebetulan kita dibantu, sangat dibantu sekali dari komunitas Kesang Semlasem. Bisa dicek di webnya Kesang Semlasem dan bisa order di sana. Kalau dari Kidang Mas sih, kita juga memasarkan sendiri di online. Misalnya di Instagram kita di Kendoro Kendiri, maupun di Kidang Mas Batik Lasem, ataupun Facebook kita di Kidang Mas Batik Lasem. Jadi mungkin ada beberapa produk baru yang bisa dibilang saatnya nih kita produksi. Baik. Jadi kawan-kawan yang berminat, sekarang kan kita memang tidak bisa melakukan perjalanan jauh ya, terkait dengan pandemi ini. tapi mungkin kerinduan kita akan Lasem. Ini mungkin bisa terobati saat kita bisa berbelanja di Kesang Semlasem. Ini awalnya merupakan website komunitas yang terkait dengan wisata gitu ya. Tapi oleh kawan-kawan Kesang Semlasem, ini diubah menjadi sebuah marketplace. Saya kira itu ide yang brilliant sekali ya, terkait dengan masa-masa Pak Geblok ini. kemudian bagaimana respon teman-teman. Saya kira cukup cepat ya, saat memulai penginisiasi ide ini, terus bisa terekskusi begitu ya. Saya kira ini sudah banyak sekali ini Pak Rudia, peminatnya ya, terbelanja lewat pasar rakyat Lasem ini. Iya betul sekali Mas Joe. Jadi sejak mulai di-launching, puji Tuhannya sudah mulai banyak peminat. Mas, kalau dari tadi yang saya tangkap dari cerita Mas Rudy, kita jadi tahu tuh bagaimana kondisi terkini Lasem, terus terutama ketika pandemi sekarang menyerang semua destinasi wisata dan menuntut orang-orang Lasem untuk bisa bertahan, meskipun tingkat kunjungannya menurun ya, ternyata malah beragam kreativitas muncul ya. Dan ini memunculkan peluang-peluang baru untuk Batik Lasem. Dan saya juga tertarik juga dan penasaran juga sebenarnya kenapa ini banyak yang bertanya ya, ide kenapa kok ikut-ikutan ngebahas batik gitu kan. Biasanya cuman home dekorasi, terus dekorasi rumah, home dekor, arsitektur, desain interior. Terus ini sebenarnya dari keresahan kayak kemarin saya sering sharing di idea juga kok batik atau kain-kain tradisional di rumah-rumah yang di-share sekarang ini jarang terlihat dan disitu saya melihat ada peluang dan akhirnya diskusi ini yang dulu sebenarnya dari berapa tahun yang lalu ya? Mas Yawan ya? Kita udah sempat mas gimana caranya kita kolaborasi di NG dan idea yang dulu malah kita ngebahasnya heritage-heritage selalu heritage cuman mungkin kita juga pengen ada penerapannya apa ya dari warisan dari budaya yang selama ini beredar dan ada gitu yang kita bisa manfaatin sebenarnya saya juga pengen tahu sih kalau dari ini lompat-lompat ya ke Mas Rudy ke Mbak Ruli ke Mbak Ruli itu kalau melihat sekarang itu bagaimana menurut Mbak Ruli itu heritage lasem itu bisa bersanding dengan kehidupan modern gimana tuh kalau menurut Mbak Ruli ya buat saya lasem itu resilient sekali luar biasa dari bentang sejarah waktunya ya yang tadi sudah kita sharing gitu ya dia mati kemudian bangkit lagi begitu udah ada covid gitu ya ini menjadi apa namanya semangat teman-teman untuk hidup dan bangkit lagi salah satu yang bisa digali atau yang bisa diusahakan juga disini untuk mengapresiasi bangunannya untuk banyak belajar tentang sejarah bangunan heritage adalah virtual tour ini bisa jadi konsep yang menarik untuk dikemas Pak Ruli Pak Ruli nanti kalau bisa ada virtual tour virtual workshop para pembaktik ini bisa jadi di sharing di facebooknya Bapak instagram bikin satu short movie yang kemudian Bapak bisa menceritakan generasi ke enam tinggal di bangunan heritage itu rasanya seperti apa ya jadi malah interaksinya lebih dan tak tokannya lebih karena memang experience-nya yang disini dijual terlalu begitu mas ini yang bisa kita kemas setelah the new normal ini kembali ya ya Pak Ruli tadi sekalian nanya sih karena tadi Pak Ruli menyampaikan tentang tentang perubahan landscape kota Lasem ya nah ini apa sih apa sih kaitan landscape kota dan budaya warganya apakah kaitannya seperti apa jadi menarik mas kalau ngomongin uniquenessnya karena pluralisme terjadi di sana ini kita bisa rasakan sekali gitu ya border religion itu gak ada di sana jadi semua ngeblend yang kita rasakan Pak Ruli mungkin nanti bisa cerita juga lebih gitu karena tinggal di sana bagaimana bersanding dengan agama yang lain karena di sana juga kota santri kan dan itu terefleksi di bangunannya juga Mas Yoh jadi yang kalau secara teori sih kita bisa ngomong oke bangunan heritage-nya adalah mix indis dan sebagainya bla 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 nanani nanana gitu tapi feeling yang didapatkan itu yang kalau kita gak pergi ke Lasem gak akan bisa terasa jadi mixed culture menjadi bagiannya kalau potensi arsitekturnya gimana tuh Mbak Ruli rumah-rumah lama itu terus kota lama itu sebaiknya di apakan kalau menurut Mbak Ruli tiga tahun terakhirnya mereka bangkit bergerak rumah produksi batik seperti punya Pak Rudy asapnya mengepul ya Pak Rudy kencang gitu dan menyenangkan sekali kalau bisa belusukan masuk di rumah-rumah batik tersebut baik di Babakan maupun di Karangturi sedangkan beberapa bangunan yang tampaknya dari luar kosong gitu hari ini berubah fungsi seperti yang saya jelaskan tadi di stage ketiga ketika Lasem kembali bergerak mereka melakukan adaptive reuse dengan menjadikan rumahnya menjadi apa namanya hostel kemudian home boutique home stay cafe shop gitu ya rumah makan gitu rumah makan bahkan yang pokinya bener-bener apa namanya yang punya rumah gitu dan sebagainya menjual khas makanan di sana insyaallah halal gitu ya kemudian yang menjadi menarik adalah itu nyebar satu dengan yang lainnya begitu ya om Rudi rumah jongkok kecil membuka rumahnya gitu menjadi butik juga menjadi museum juga gitu ya teman-teman yang lain juga berupaya mengusahakan hal yang sama untuk lebih membuat nilai lebih pada bangunan heritage oke baru di jelaskan bahwa Lasem ini begitu kota yang cair ya jadi ada pesantren di situ ada pesinan di situ dan kehidupan itu berdenyut sudah lama artinya warga-warga di sana juga menghargai sekali terkait dengan perbedaan nah kalau menurut Pak Rudi seperti apa sih Pak sebagai warga di sana gitu ya terkait dengan keragaman Lasem gitu ya ini kan juga terkait sama keragaman arsitekturnya ya kalau saya lihat di sana juga arsitektur Cina Hindia itu juga begitu menyatu antara tropis dan Eropa gitu ya dan ada unsur Cina juga bahkan pesantren yang di tempat Ibu Zaim rumah itu juga punya aksara Tiongkok aksara Cina di pintunya menurut Pak Rudi suasana seperti apa Pak Rudi kalau hubungan kekerabatan di sana dengan warganya gitu baik jadi memang saya asli Lasem ya jadi saya lahir di Lasem kebetulan saya memang lahirnya di rumah ini karena zaman dulu kan lahir itu boleh panggil bidan nah itu mungkin sejarah lahir saya cuman ketika semasa waktu saya kecil itu saya ingat sekali sebenarnya toleransi yang ada di Lasem ini sudah ada dari zaman saya kecil kalau menurut cerita saya ya jadi sebelumnya pun dari orang tua saya itu beliau-beliau juga bercerita hal yang sama bahwa kita hidup berdampingan bahkan sedari kecil pun saya juga sudah sekolah misalnya saya waktu SD sekolah di sekolah Kristen tapi ketika SMP saya sekolah di sekolah negeri nah secara otomatis kita harus bisa membaur di dalamnya nah teman-teman saya pun juga banyak dari kalangan yang berbeda-beda tapi kita tetap saling toleransi jadi kehidupan di sini saya lihat berbeda jadi saya pernah hidup di beberapa kota yang saya lihat kalau hidup di kota kan misalnya kayak di Jakarta itu saya lihat lebih condong ke individualis ya kalau di sini masih ada 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 rasa kekeluargaannya jadi satu contoh misalnya ini saya baru saja mengalami jadi ketika ini bulan lebaran sorry ini hari hari raya idul fitri dan kalau di lasem itu ada namanya bodo kupat bodo kupat itu lebaran ketupat seminggu setelah hari raya lebaran nah di hari raya lebaran itu mungkin kita saling kunjung ya tapi di masa pandemi ini kita gak bisa nih gak bisa saling kunjung cuman untuk orang-orang batik para ibu-ibu pembatik itu biasa setelah membuat ketupat kita dapat kiriman nih jadi ketika saya tanya kok repot-repot sih kirimin kayak gini gak apa-apa biar saling bisa saling merasakan nah itulah dari hal seperti itu makanya saya saya boleh simpulkan bahwa di lasem ini adem-ayem gitu seperti itu ya jadi saya juga turut merasakan waktu sempat ke lasem waktu itu awal-awal gitu betapa warga itu begitu menganggap kami yang baru datang itu seolah seperti kerabat lama begitu jadi sangat sangat terbuka sekali mereka gitu ya terbuka sekali dan sampai jumpa lagi Terima kasih.